Belasan kiosk milik pedagang bawang dan campuran di Jalan Hasanuddin yang tidak jauh dari lokasi dekat pasar sentral Timika, Papua, Senin pagi tadi habis terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Berdasarkan pantauan di lokasi kebakaran, puluhan kiosk milik pedagang tersebut tidak terselamatkan dan seluruh harta benda juga habis terbakar. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, sementara dua unit mobil dinas pemadam kebakaran kota Timika yang tiba di lokasi tidak bisa berbuat banyak, pasalnya salah satu kiosk di deretan tersebut menampung BPM jenis minyak tanah, sehingga puluhan kiosk dengan cepat habis terbakar. Kebakaran terjadi sekitar pukul 8 lebih 15 waktu Indonesia bagian timur dan api langsung membakar habis kiosk semipermanen tersebut. Belum diketahui secara pasti penyebab kejadian itu, namun menurut keterangan warga sekitar, percikan api berasal dari listrik yang menyambar dari salah satu kiosk minyak tanah dan bensin eceran yang sedang mengisi minyaknya ke wadah bekas botol kemasan air mineral. Api berhasil dipadamkan setelah sejam kemudian dan akibat peristiwa naas tersebut, jalan poros Hasanuddin ke pasar sentral, macer. Sejumlah polisi langsung mengatur arus kendaraan dan memasang garis polisi untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.